Katanya kan kalo misalkan anak bayi tuh harus dibedong biar nanti kakinya gak apa tuh Gak biarkan pergi Biar lagutan kan, setiap bunyi kresek gitu, plastik dikit langsung Terus ini harus digebrak Kapan sih? Masa iya? Ya lu liat di highlight instagram gua Gua gak tau Ada empati 6 sampe 12M Halo, kaget kan? Balik lagi di Posesif, podcast seru tapi sensitif Eh hari ini kita mau ngomongin ini, kita kan udah bunda-bundi nih ya Kan rame tuh kayak berita kayak selalu menjadi perdebatan nih Bedong apa enggak? Kalo kalian tim bedong apa enggak? Tim bedong dong Bedong cuman seminggu deh Iya sama, aku juga tim enggak bedong Bedong cuma seminggu kayaknya Tapi kamu kenapa di bedong? Satu, karena orang tua Katanya kan kalo misalkan anak bayi tuh harus dibedong biar nanti kakinya gak apa tuh Gak biarkan pergi Biar lurus Jadi saya sendiri anak yang baik ngikut Oh gitu Tapi buat aku sih ada bagusnya Karena kan kalo misalkan anak masih bayi tuh kan suka kagetan tuh ya Oh Jadi kalo misalkan dia di bedong tidurnya bisa jadi lebih nyaman gitu Terus juga kalo misalkan buat aku ibu baru Buat menyusui tuh lebih gampang gitu loh Gak buruknya? Gak Dulu kakakku digituin tau Digebrak? Iya digebrak Pada sempet ngomong tuh ibu bapak Kan anakku memang kagetan kan Setiap bunyi kresek gitu plastik dikit Langsung Terus Ini harus digebrak Apaan sih? Harus digebrak gitu ya Kalo gue kayaknya sekarang sih penuh gebrakan Kalo tiap berang kan sampe kantor ada aja yang gebrakannya Beda cerita kalo itu maya Oke balik lagi ke bedong Berarti karena itu Iya Jadi biar lebih gampang lah Iya lebih gampang kalo gendong-gendong kan Masih ibu baru ya Jadi agak repot Ntar kalo digendong anaknya Ini keluar keserang banget ya ini Kamu kenapa? Kamu kayak aku berarti? Kalo aku di bedong itu kan Karena sih Bayi baru lahir itu kan langsung di bedong tuh sama dokternya Mungkin pikiran aku karena penyesuaian Kalo dari lahir-lahir kan dia hangat gitu kan Kalo misalkan dia keluar Kalo misalkan gak di bedong sama sekali Dingin dong penyesuaian tubuhnya juga pasti Masih sulit gitu Makanya pas Tau dia bayi di Apa? Baru keluar lahir langsung di bedong Ya pikiran aku karena dokter sendiri Yang melakukan itu ya gak apa-apa-apa aja gitu Aku juga waktu pas lahiran sih di bedong sih Tapi pagi doang biasanya kalo abis mandi Abis mandi gitu kayak bedong Tapi bedong yang bukan yang kenceng Kalo misalnya orang tua dulu tuh kayak di bedong Kakinya di Harus dingin banget gak sih? Tangannya sama kakinya tuh gini Dikuntel-buntel Ketangnya juga kayak harus mati banget gitu Iya gitu Kalo aku enggak Jadi kayak cuma ditutupin aja Makanya waktu dulu juga gak FOMO beli bedong banyak kayak Iya kayak gini Banyak lagi gue Ya beneru Aku udah jelas FOMO-nya Aku udah paginya pada rumah Eh tapi kan berguna juga Bisa buat cara untuk during call Makanya kan Sampai sekarang juga bisa Aku kayaknya waktu itu cuma beli setengah lusin deh Karena emang Pikirannya memang gak Gak Enggak berusaha di bedong lah gitu Soalnya Emang Apa Anaknya juga begitu ya Sejak lahir Oh semestinya udah terlihat ya? Iya Udah terlihat Seperti ular Keke Gak bisa di Jadi yaudah kayaknya kalau di bedong lama-lama nggak betah dia, kasihan. Jadi biasanya pagi doang abis mandi, bedong, yaudah siangnya udah gelupak, gelupak, gelupak. Malam nggak sih pas tidur? Enggak. Oh iya? Iya enggak. Aku justru iya loh. Ya ampun, dulu tuh aku, nih aku komponuan aku adalah beli kasur bayi. Aku nggak dipakai sama sekali. Nggak dipakai sama sekali, iya bener. Tapi aku... Dipakai. Kenapa? Kenapa? Tahu nggak sih yang kasur bayi yang ada tutup tua? Iya. Yang ada kerampunya. Eh tadi itu berguna tau? Tidak nggak? Enggak. Barguna? Eh gua berguna ya? Pake ya? Aku cuma pake pas bar, ya ngidu aja gitu. Baru, wah lucu lagi kan anak gue ceroh ya. Terus pinggih-pinggih gitu pengen ditaruh. Wah terus foto gitu. Gak gala. Cuma dapet foto doang. Gua sampe custom. Gua sampe custom karena gua suka musiknya. Iya gua parah banget kan. Nanti gua lucu nih. Eh tatunya anak gua kayak ulat keke. Ya dia tidur disitu dilurusin ya mirip-mirip begini. Jadi ya udah daripada ketutup-tutup gitu kan. Eh udah digelit aplikas. Makanya dapet dong biar dia nggak kemana-mana bu. Ya nggak betah bu. Betah bu. Anaknya. Tertangannya nongol satu. Iya. Tertangannya nongol lagi satu. Ya masukin lagi. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Misalnya gini nih. Sip. 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 Tertangannya ada. Hai. Iya malah disini. Langsung lagi lah. Udah codet di sini. Codet di sini. Gak pake sarung tangan juga. Tau-tau ada Barat aja di pipi. Iya. Pakai dong sarung tangan. Jadi kamu tim bedong ya. Yalah. Gak yang sampe kayak gitu banget. Tapi biasanya kalo di bedong sama orang tua, Ya memang begitu. itu aku kendori gue pernah punya pengalaman jadi dulu itu kan gue tinggal kan mencak-mencelak gitu ya sama tante gue, sama nyokap gue gitu nah dulu pernah jadi dibawa dari sekolah bumi sama tante gue kesini mungkin karena jaman dulu kan gak ada AC ya bun jadi kan takutnya kena angin luar maksud angin ya sama tante gue dibajuin panjang dijaketin di bedung lah kenceng banget gue sepanjang jalan dari bus nangis sampe nyampe sini nyampe kontrakan tante gue gue udah nangis yang gak ada suaranya gitu loh, gue udah serah kan pas dibuka bedungnya semua langsung cek diem gue udah mau mati itu dia nyaris waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gue lebih serah ya makanya gue gak mau bedung karena begitu gue pernah punya pengalaman gue mati sama tante gue tapi kan memang ada pernah kasus juga kan yang bagi di bedung itu iya makanya dari situ udah deh dia gak mau lagi di bedung-bedung iya gitu iya tetep di bedung iya gak mau apa eh balik lagi sih sebenernya ya tergantung yang penting tidak membahayakan anak sebenernya tujuannya untuk kebaikan ya guys iya jangan sampe dirapetin terus sampe kakinya iya lagi ke bunyi pertukisan kasian gak gitu gak gitu juga bun karena kalo udah gede kaki kita tetep o-o juga gak sih iya iya kan iya kan gua dari kecil ya tapi gua sampe sekarang keserimpet mulut jatuh gak maru kenyak kalo itu dari pribadi bun kalo gua gak bisa diem kalo itu lu keserimpet kebanyakan lu kan gula eh terus nih kalo envasi kan udah lu sempasi semua kan weee gila komo kan laka envasi eh iya tau awal awal-awal ya gua kayak orang-orang gitu sama gua juga sih nyiapin lu tau gak sih kayak prohe iya iya timbal-timbal iya disinginkan gua eh gua sampe beli ini alat-alat masaknya cuy sampe yang ulek saring tim ulek saring atau blender ulek saring ulek saring ulek saring hebat banget ya lama-lama kata gua mah ya ilah beli aja ini lah capek banget tapi aku meskipun capek ya kayak dari awal empasi sampe sekarang gak pernah beli tau kayak iya gua juga kalo gua fortifasinya karena anak gua itu ada intolerant laktosa jadi sedangkan kan kalau makanan makanan-makanan yang apa yang kayak apa fortif gitu kan dia apa ada susunya ya gitu jadi makanya gua lebih memilih untuk empasi homemade tapi kadang gua suka liat tuh ya di IG-IG tuh ya ibu-ibu suka pada update nih day one iya iya prohenya apa kadangnya apa mam-mam sayang saya juga gua liat-liat kayaknya cuman berapa itu dong agak ada konsisten sampe mungkin berapa bulan gua liat-liat ya tapi gua konsisten tapi gua konsisten beli plastik jeep gitu kan di jembang 30 gram itu gua awal doang bun begitu lu beli ini gak? capek butter iya iya keju iya iya Allah kata gua virgin oil virgin oil saya tidak bisa saya tidak kuat gak apa-apa kalau itu berarti kita FOMO bersama-sama ya tapi karena mungkin karena teknologi ya sebenarnya gua agak bingung juga sih waktu pas mulai empasi itu kayak kok ngeliat resep makanan emang makanan sama kayak gini ya gitu kayak abis bubur mateng dikasih keju terus ditumpahin minyak lah segala macam emang makanan emangnya apaan? dikasih iya gorengan lah sama aja kata gua emang makanya kita kayak salmon tapi ya gua jarang banget tau kasihan aku salmon lebih seringnya kasihan ikan kembung bagus bagus gua kena nyobain dikit-tikit doang sih gua dong kayak bubur bayi di bidan tapi masih penting beli di bidan dibanding di pinggir jalan karena debu kan enggak enggak untungnya kan bidannya punya ansi kan jualan kayak bubur-bubur oh iya itu sambil menyenang minum air ya iya gua lebih terpercaya gitu kan ada oatmealnya ada pudingnya lah gua mah jadi tinggal nah nasi terus akhirnya barang-barang yang udah lu beli itu iya nggak kepake jelas emang nih akibat kepomoan kayak gitu kan bisnis nih beli iya apalagi anak-anak pertama ya kan iya penghangat iya kenyataannya terus uh tidak dipake guys jangan dah yuk jangan ya jangan di pinggirin deh pokoknya sebenernya kalo misalnya kita ngeliat di buku yang pink itu loh buku KIA itu kan kayak resepnya gampang ya misalnya tahu hati ayam nasi gitu kan bubur di blender udah jadi selesai gitu tapi kenapa pas waktu awal kita envasi itu kayak repot banget kalo lu ikutin media sosial gak sih iya sih terus dan aku juga sekarang tuh baru mikir gitu kan kebanyakan kalo media sosial eh eh lu ngapa sih diem-diem ngapa dah harus dilem ya kalo media sosial dikukus terus memasak terus apalagi kayak menurut aku kandungannya malah berkurang gak sih kalo kebanyakan masak kayak gitu iya sih melalui banyak apa lebih banyak prosesnya jadi kayak sayang-sayang juga iya gak ngerti wala-wala doang kayak begitu emang berarti dia FOMO gak konsisten kalo gua FOMO tapi tetep konsisten coba lu upload pro-he karbo-karbo gitu sampe berapa lama? ih ih sampe setahun sampe setahun upload yang suka upload-upload lu nama yang FOMO-POMO gua liat ya itu sampe setahun lah 14 hari maksimal sampe setahun lah tiap hari lu upload gitu lu video-nya masa iya? lu liat di highlight instagram gua gua gak tau ada empasi 6 sampe 12 M enter kita lihat ya berarti dia kebutuhan instagram oh iya iya bukan kebutuhan anak dong lu kan terus sekalian gua sih eh waktu itu lumayan gua dapet ini ya rafiliet wah elen banget kan piring-piringnya gitu bun beli dimana iya lumayan kan eh serbalik apa sih tapi kalian empasi umur berapa waktu itu? 6 bulan eh 6 bulan gua doang kayaknya lebih cepet 5 bulanan kan karena orang tua enggak santai santai enggak karena emang disuruh dokter jadi berat badannya itu kan anak gua tuh waktu itu sempat sakit kan sempat keluar nicu jadi berat badannya itu memang apa agak geseret gitu naiknya agak susah makanya waktu pas 5 bulan itu dilihat apa udah bisa duduk tegap gitu kan udah ada tanda-tandanya lah jadi yaudah kata dokter enggak apa-apa mulai aja empasi tapi karena masih takut jadi ya 5 bulan lebih berapa minggu lah lebih seminggu gitu baru mulai tapi pro kontra juga tuh yang katanya kalau anak MPH sih enggak boleh dikasih pisang menurut kamu gimana bun? iya itu kenapa ya? kenapa tuh? menurut kamu coba ayo nah ini sebenarnya mungkin karena banyak kasus yang ini deh yang apa namanya yang meninggal karena makan pisang tapi bun mau tanya ya kenapa? seumuran sama anakku nih bener-bener seumuran cuman beda makan dari apa? baru lahir? dari baru lahir bun dikasih pisang bener-bener dikasih pisang tuh anak sampai sekarang sehat wong afiat ya alhamdulillah ya alhamdulillah sebenarnya kan kalau misalnya kita mau debat sama orang tua nih ya iya ah lu lebay banget dulu lu juga makan oh dari lahir juga udah dikasih pisang udah dikasih apa gitu kan tapi balik lagi tergantung ke kondisi tubuh si anak gak sih? iya makanya sebenarnya kan metabolisme dan kondisi pencernaan tiap anak beda-beda ya kalau misalnya yang alhamdulillah dia kuat gitu kan ya sehat-sehat aja kita aja sehat sampai sekarang gitu kan penyakit lambung sih sekarang itu gara-gara kopi tapi ibu aku jadi kayak menyadari sih sekarang tuh kan dari pas awal pasti dia udah disini kan terus dia bilang pokoknya harus 6 bulan dulu baru MPRC ya gitu udah canggih lah ya udah sadar lihat anaknya karena kan ada juga yang pernah tuh belum lama kayak meninggal anaknya karena dikasih pisang sama neneknya gitu baru berapa kayaknya baru lahir deh masih merah banget gitu kan nah itu mungkin apa namanya kondisi tubuhnya gak siap ya gitu pencernaannya gak siap akhirnya jadi infeksi dan kalo kayak gitu kan kita mau marah juga gimana orang tua ya bingung gitu nah terus aku tuh pernah dapet ini juga dari dokter apa namanya waktu itu kayak sempet ikut webinar sebenernya kalo misalnya pisang itu bagus buat anak cuma kalo buat envasi disarankin tuh yang udah bintik-bintik bun iya bener yang udah bintik-bintik iya yang udah mau busuk gitu loh yang udah bintik-bintik gitu karena itu lebih mudah dicerna dan vitaminnya tuh beda kalo gak salah sama yang ini tapi kalo misalnya kondisi anak diare itu jangan dikasih yang bintik dikasih yang mulus karena nanti pupuk-pup-pup terus iya gitu jadi dia nanti bisa pupuk-pup terus nanti kalo misalnya lagi diare dikasihnya yang mulus kayak pahanya Jenny Blackpink tapi GTN gak waktu itu? empah sih? enggak sih alhamdulillah gtm parah iya hampir berapa ya? kayaknya hampir 2 bulan gitu 2 bulan gtm iya iya hari gini masih gtm aku tau tuh salam banget tuh bun soisinya sponsor kita hari ini ini bagus banget ini tapi sekarang anakku minum loh anakku juga minum maka nih di rumah harus ada udah 2 tahun iya harus ada cemilan, makanan kalo enggak wah salam buah-buahan tuh harus selalu stok banget kayaknya aku telat kenal kalian ya jadi ya jadi ya udah kita abis ini check out terimakasih yang udah ada bye-bye bye-bye iya